Jangan coba-coba gunakan gestur ini di Turki ya guys Gestur ini sangat tidak sopan bagi orang-orang Turki Ini dia Halo guys, welcome back to my channel Nayastur Oke guys So kali ini dalam video saya Saya akan menjelaskan sedikit tentang Gestur-gestur orang Turki ya guys Dua kok gestur sih Emangnya ada apa dengan gesturnya orang Turki? Oke guys, jadi Disini kenapa saya membuat video ya Video tentang gestur-gestur dari orang Turki Karena Misalkan ya Suatu saat kalian mau datang ke Turki Misalnya Suatu saat kalian mau berkunjung ke Turki Atau kalian punya teman orang Turki Atau misalkan Kalian mau berdatang Mau pergi liburan ke Turki Jadi sebelum itu Kalian terlebih dahulu harus mengetahui tentang Culture, budaya, tradisi orang Turki Bukan hanya itu loh guys Kalian juga harus mengetahui tentang Bagaimana Watak-watak dari orang Turki itu ya guys Jadi dalam video ini saya nggak menjelaskan tentang Watak mereka Tapi Tentang gestur-gestur dari orang Turki Sehingga Kalau kalian tiba di Turki lah nggak heran lagi Atau dia ngasih tanda seperti ini Begini maksudnya gimana Nah Jadi guys Tonton terus video ini sampai selesai Sekarang dalam video ini saya akan Menjelaskan tentang beberapa gestur-gestur Dari orang Turki Gitu ya guys Oke guys jadi sebelum itu jangan lupa di like Di subscribe Hidangnya Di share Dan di komen juga ya guys Oke guys yang pertama Yang pertama nih guys Di Turki Biasanya budaya mereka memberi salam Kepada orang lain itu adalah dengan Menggunakan tangan kanan Dan menempelnya di dada sebelah kiri Seperti ini Lalu Sedikit menunduk Nah itu artinya Mereka memberi salam Atau bisa juga digunakan Untuk melakukan penolakan secara halus Kepada seseorang Contohnya seperti ini Do you want milk? Yang kedua Di Turki Orang-orang Turki biasanya Punya budaya tersendiri ya guys Jika ada sesuatu hal buruk Yang akan terjadi kepada mereka Mereka bisa menolak itu Dengan gestur yang mereka lakukan loh guys Aneh kan Tapi ini unik sekali loh guys Kalian bisa menemukannya di Turki Pada orang-orang Turki Contohnya seperti ini Tangan Diletakkan di daun kelinga Lalu ditarik sedikit Kemudian Uluknya itu seperti Kalau kita orang Indonesia Seperti mencium sesuatu gitu ya guys Itu terus Di jari itu Diketuk di meja Sebanyak 2-3 kali gitu ya guys Nah itu artinya adalah Penolakan Terhadap sesuatu hal yang buruk Yang akan Yang akan Atau mungkin terjadi Pada mereka Jadi mereka menggunakan gestur ini Sebagai penolakan gitu ya guys Or you are going to Ankara Just be careful on the road You might get an accident Nah ketiga Loh kok gini Ini apa Aneh kan Ini unik loh guys Di Turki Kalian bisa menemukan Ada orang-orang Turki Yang menggunakan Gestur ini Untuk menyatakan bahwa Mereka sedang berada Dalam situasi Yang sangat Parah Contohnya Mereka bisa menggunakan Gestur ini Pada saat Teman mereka Meminjam sesuatu Dari mereka Misalnya Meminjam uang Mereka bisa Menggunakan ini Untuk menyatakan bahwa Mereka tidak punya uang Contohnya seperti ini Yang keempat Gestur yang ini Sudah sering sekali Dilakukan oleh Hampir semua orang Turki Jadi Kalau kamu datang ke Turki Kalau kamu sedang Bercakap-cakap Dengan orang-orang Turki Dan mereka Menggunakan gestur ini Artinya Tidak Gestur kita Tidak itu Dalam kepala gitu ya guys Kalau di Turki Kalian bisa menemukan Gestur yang sedikit Berbeda Contohnya Mereka menggerakkan Kedua alis mereka Seperti ini Dengan ke kepala Dan Seperti itu Artinya Tidak Kelima Bagi orang-orang Turki Yang ingin Menyatakan Sesuatu Dalam jumlah Banyak Mereka Menggunakan Gestur seperti ini Contohnya Is he really That famous Kenam Nah Untuk kita Orang Indonesia Atau ada beberapa Negara tertentu Punya gestur Yang sama Seperti ini Tapi Jangan coba-coba Gunakan gestur ini Di Turki ya guys Gestur ini Sangat tidak sopan Bagi orang-orang Turki Ini dia Ini Kalau di Indonesia Atau di negara-negara lain Mereka menggunakan Simbol ini Artinya Oke Atau Setuju Nah Kalau kamu menggunakan Gestur ini Di Turki Artinya Berbeda Artinya sedikit Berbeda ya guys Misalnya Kamu menggunakan Gestur ini Kepada teman kamu Dalam pikiran mereka Kamu menganggap Mereka adalah Homoseksual Ini artinya Homoseksual Kalau di Turki Guys Jangan gunakan Simbol ini ya guys Di Turki Dilarang Nah Yang terakhir Yang ketujuh Nih guys Jika kamu berada di Turki Contohnya Kamu lagi Traveling Atau kamu Sedang berada Bersama teman-temanmu Dan jika Mereka menggunakan Simbol ini Artinya Mereka sangat Menyukai Sesuatu Bisa diartikan Mereka sangat Menyukai Makanan Bisa juga Seperti Wanita cantik Bisa juga Seperti Pakaian yang bagus Apapun Yang sangat Bagus Yang sangat Enak Mereka akan Menggunakan Simbol Seperti Ini Contohnya How about The food Is it nice Oke guys Jadi itu adalah Beberapa Gestur-gestur Dari orang Turki Yang sudah saya jelaskan Dalam video saya Kali ini Masih banyak Sekali Gestur-gestur Yang diperagakan Oleh orang-orang Turki Tapi Tidak saya jelaskan Semuanya Di sini Saya akan menjelaskan Di video-video saya Yang berikutnya Guys Jadi tetap Stay tune Dalam channel Saya Naya Sturk Agar tetap Mengikuti Budaya-budaya Dan tradisi-tradisi Dari orang-orang Turki Ini ya guys So thank you For watching To my video And don't forget To subscribe And like it Sampai jumpa